Hai semua Assalamualaikum Share lagi kegiatanku sebagai burma tangga yang tinggal di perantauan Nah di video kali ini aku mau share ya bunda bagaimana caraku menginput data belanja bulanan Untuk data belanja bulanan yang aku buat kali ini yaitu belanja bulanan Juni ya bunda Mohon maaf banget memang baru sempat aku upload sekarang Nah ini aku sudah menyiapkan buku yang nanti akan aku input data kesini Terus itu yang samping kiri atau yang bawah itu adalah buku yang biasa aku gunakan untuk membuat tulisan Tapi belum yang fix gitu ya bunda jadi catatannya itu masih apa ya penuh dengan coretan Ada yang sama nggak sih kalau misalkan belanja bulanan itu ditulis di buku seperti aku ini Kalau ada yang sama boleh juga ya tulis di kolom komentar Oke di langsung aja ya ini aku mulai membuat garis-garisnya dulu Jadi disini aku tuh membuat 4 kolom ya bunda Nanti ada kolom nomor kemudian ada nama barang atau list belanja Terus ada juga harganya sekaligus tanggal kadar luarsanya Ini aku tulis dulu judulnya ya bunda jadi disini aku tulis belanja bulanan Juni Kemudian untuk disampingnya itu aku juga menuliskan budget ya bunda Karena memang budget untuk belanja bulananku itu 300 ribu ya bunda Mohon maaf banget ya bunda kalau misalkan suara dapingku itu ada sound ayam berkokok Karena ini aku voice overnya itu di pagi hari menjelang siang ya bunda Nah ini aku udah mulai menuliskan untuk di bagian atas itu Ada tulisan nomor terus nama barang atau list belanja Terus harga dan juga tanggal kadar luarsanya Ini aku tulis nomor dulu ya bunda tapi tidak aku tulis sampai bawah baru aku tulis beberapa aja Nah langsung ya ini aku mau menuliskan untuk belanjaan ya yang waktu itu sudah aku beli Untuk belanja bulanan di bulan Juni itu ada 23 item ya bund Nah yang pertama kemarin itu aku beli tisu nice Yang 180 lembar itu aku beli 5 harganya 22.686 ya bunda Seingatku ini adalah pertama kali aku beli tisu sangat murah banget ya bund Biasanya kalau aku beli 5 itu kisaran sekitar 25 sampai 30 ribu ya bunda Tapi kali ini tuh harganya masya Allah murah banget sih menurutku Alhamdulillah kemarin itu dapat diskon ya bund Nah berhubung tisunya itu aku cari-cari tanggal kadar luarsanya tuh gak nemu Jadi aku tidak menuliskan tanggal kadar luarsanya ya bunda Lalu untuk list yang kedua kemarin itu aku beli mama lemon yang ukuran 950 ribu harganya 11.100 Nah ini juga murah banget sih menurutku Kemudian yang ketiga aku beli mama lemon yang japanes ukuran 680 mili harganya 9.000 Next yang keempat itu ada deodorant man 50 mili harganya 11.600 Yang kelima ada sabun mandi pro guard biru 410 mili harganya 14.100 Yang keenam ada spon cuci piring itu isinya 3 kali ya bunda Harganya 15.942 Kalau dibulutin ya jadi 16.000 ya bunda Yang nomor 7 ada pembalut laurier ukuran 22 cm itu ada 18 kali tapi yang non sayap ya bunda Harganya 12.500 Nah kalau pembalut ini ada tanggal kadar luarsanya itu aku tulis ya bunda Jadi untuk tanggal kadar luarsanya 15 bulan 11 2026 Alhamdulillah itu masih lama ya bunda Tapi memang habisnya juga gak selama itu sih Lalu yang ke delapan ada pembalut laurier naik Yang ukuran 35 cm isinya ada 8 Nah ini yang sayap ya bunda Itu harganya 15.500 Untuk tanggal kadar luarsanya itu masih sampai 2027 ya bunda Lalu yang ke sembilan ada panty liner laurier itu 20 ya isinya harganya 5.900 Belanjaan yang nomor 10 aku kemarin juga beli minyak kita 3 liter harganya 48.000 ya bunda Nah lalu yang ke sebelas ada telur kemarin itu aku cuma beli seperempat dulu ya awalnya Itu harganya 7.500 Next yang ke dua belas ada bawang putih aku beli setengah kilo harganya 20.000 ya bunda Dulu-dulu waktu belanja bulanan aku beli bawang putih sekalian sekilo ya bunda Jadi belinya itu 2 bulan sekali Tapi untuk sekarang aku pengennya beli bawang putihnya itu per setengah kilo dulu ya bunda Lalu yang ke tiga belas ada tepung terigu aku beli sekilo harganya 9.000 Next yang ke empat belas garam ravina ukuran 250 gram harganya 4.000 Nah untuk expirednya juga masih lama sampai 2028 Lalu yang ke lima belas ada masako rasa ayam ukuran 250 gram harganya 9.500 Untuk tanggal kali luar soalnya masih sampai 2025 Lalu yang ke enam belas ada kacang tanah aku cuma beli seperempat ya bunda harganya 7.500 Next ke tujuh belas ada mie sedap goreng harganya 3.500 Lalu yang ke lapan belas ada mie sukses goreng harganya 4.000 Kalau dipikir-pikir masih lebih murah yang isi 2 ya bunda Karena selisihnya itu cuma 500 perak Oke ini yang ke sembilan belas ada desaku marinasi yang ukuran 15 gram Aku beli 3 harganya 3.000 ya bunda Expirednya juga masih lama sampai 2027 Next ke dua puluh ada cipta dan min itu aku beli yang ukuran 190 gram harganya 10.000 Lalu kedua satu ada nabati ya bunda Nabati yang keju gitu aku beli 5 harganya 10.000 Lalu yang kedua puluh dua ada telur aku beli setengah lagi ya bunda Itu harganya 15.000 Dan yang terakhir ada baterai jam aku beli 2 harganya 6.000 Nah itu dia ya bunda beberapa list belanja bulanan yang sudah aku salin ke dalam buku penginputan data ini ya bunda Jadi memang seperti inilah pekerjaanku setiap bulan Kalau misalkan sudah belanja bulanan aku merekap ya aku tulis di buku ini Jadi ada nama list belanja harganya berapa dan juga tak lupa disini aku tulis tanggal kadaluarsanya Nah ini aku juga sudah menjumlahkan ya untuk belanja bulanan Juni kemarin itu habisnya 279.500 Alhamdulillah ya bunda masih ada sisa 20.500 ya di belanja bulanan Juni kemarin Karena kan untuk pencetnya sendiri itu 300.000 Untuk sisanya sudah aku masukkan ya ke dalam saving challenge atau alokasi dana sisa di bulan Juni kemarin Videonya juga sudah tayang ya bunda Nah sebelum aku menutup buku ini aku mau sekalian mengecek nama barang yang sudah habis ya bunda Jadi untuk barang-barang yang sudah habis ini aku kasih tanda warna kuning Nah beginilah ya bunda caraku menginput data belanja bulanan ke dalam buku penginputan data ini Terus begini juga caraku memberi tanda ketika barang-barang yang aku beli itu sudah habis Jadi manfaat dari aku tuh memberi tanda kuning seperti ini supaya aku tahu ya bunda Oh ternyata barang-barang di kontrakanku yang ini sudah habis Sehingga nanti kalau misalkan aku tuh mau belanja bulanan di bulan depan Aku jadi tahu nanti yang mau dibeli apa aja yang gak perlu dibeli apa aja ya bunda Jadi itu lebih memudahkan kita untuk mengetahui barang-barang yang masih ada atau enggak Selain buku ini aku gunakan untuk data pengajakan barang terus harga barang juga disini aku bisa tahu ya bunda Untuk barang-barang yang aku beli di setiap bulannya itu kadar luarsanya masih lama apa gak sih gitu Jadi menurutku dengan data ini tuh sangat membantuku ya bunda sebagai administrator rumah tangga Nah itu dia ya bunda video yang bisa aku share hari ini Semoga ini bisa menginspirasi bunda-bunda bisa bermanfaat untuk aku dan juga bunda-bunda semuanya Terima kasih juga sudah menonton video ini ya bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh